Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Malik disini Pada video kali ini kita akan belajar Bagaimana caranya membuat ilustrasi perban Seperti pada contoh gambar yang sudah tampil pada video ini Oke langsung saja ke tutorialnya Disini saya menggunakan tool yaitu lazy tool Dan kombinasi brush yaitu ballpoint pen Untuk radius pada lazy toolnya Saya biasa menggunakan radius kecil yaitu 8-10 Oke kita coba buat untuk sketch perbannya Untuk pembuatan sketch perban Kita gunakan ballpoint pen untuk membentuk gambarnya dulu Jadi kita bentuk garis-garis Seperti pada video ini Yaitu membentuk sebuah perban yang melilit pada lengan bahan yang kita olah Jadi untuk membentuk perbannya Kita menggunakan tool yaitu lazy tool Dan kombinasi brushnya yaitu ballpoint pen Nah untuk pembentukan perban Bisa kalian lihat pada contoh video ini Jadi untuk membentuk sebuah lilitan perban Kalian ikuti saja seperti apa video yang sudah saya share Di channel Malik Faktor ini Setelah kita nanti selesai membuat Bentuk dari perbannya pada lengan bahan yang kita olah Selanjutnya kita atur opacity pada layer saat kita membuat lennya Jadi untuk pewarnaan selanjutnya Kita atur opacity pada layer saat kita membuat lennya Setelah itu layer untuk pewarnaan awal kita posisikan yang paling atas Dan untuk layer sketchnya kita posisikan pada bagian paling bawah Oke kita lanjut ke pewarnaan yaitu pada warna yang pertama Untuk bagian pewarnaan disini saya tetap menggunakan tool lazy Dengan kombinasi brush yaitu lasso Jadi warna awal yang akan kita buat yaitu warna yang paling gelap Dan posisi warna yang paling gelap kita mengikuti Posisi cahaya pada bahan yang kita olah Misal posisi cahaya ada di sebelah kanan Maka untuk pewarnaan area yang paling gelap Kita taruh pada posisi yang paling kiri Dan untuk posisi gelap selanjutnya yaitu Posisi gelap pada bagian perbannya Yaitu perban pada bagian bawah Di bawahnya perban yang lain Seperti contoh pada video ini Jadi antara perban satu dan perban yang lainnya Kita pisahkan menggunakan shading yang paling gelap ini Kalian bisa lihat contohnya pada video yang sudah saya buat ini Untuk pemisahan perban yang satu dengan yang lainnya Kita menggunakan warna yang paling gelap Untuk warna gelap yang kedua dan seterusnya Kita ikuti saja bentuk dari warna yang paling gelap Yang pertama tadi Jadi kita ikuti tiap-tiap warna yang sudah kita bentuk pada warna yang paling gelap Kita coba lihat contohnya pada video ini Jadi pedoman awal kita membuat shading pada perbannya Kita berpedoman pada warna yang paling gelap Setelah warna yang paling gelap saya Baru untuk warna berikutnya Kita sesuaikan dengan bentuk yang sudah kita bikin pada warna yang paling gelap tadi Dan nanti saya akan memberikan tip bagaimana Cara mudah membuat helayan perban Menggunakan tool lazy dan kombinasi brush yang lainnya Tonton video ini sampai selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai semua kita membuat shading jahaya dari yang paling gelap sampai warna jahayanya Kita langsung membuat helayan bentuk perbannya dengan menggunakan tool lazy dan kombinasi brush yaitu kaligrafi Untuk brush kaligrafi ini Untuk brush kaligrafi ini kita dengan mudah bisa membuat helayan perbannya seperti pada video ini Kita hanya membuat sketch dengan menggunakan brush kaligrafi ini Jadi tinggal kalian bentuk saja seperti apa helayan perban yang akan kita buat Setelah selesai membuat helayan tersebut lanjut kita setting Membuat shading seperti pada pembuatan shading yang ada pada video yang pertama tadi Terima kasih telah menonton! Sekarang, kita akan mencoba di dalam-lihat Lalu kita telah mencoba di dalam hal selesai menggunakan brush kaligrafi ini untuk membuat layan pada perban yang akan kita buat Nah nanti bentuknya akan seperti ini kalian tidak perlu repot-repot untuk membuat sebuah perban dengan menggunakan tool lezi laso karena kita bisa menggunakan brush kaligrafi ini membentuk sebuah layan perban dengan sangat mudah akhirnya video kali ini sudah selesai jika kalian suka pada tutorial kali ini kalian bisa share di akun sosial media kalian Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati